. Pengundian fase grup Liga Champions Eropa telah selesai diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Pada edisi musim ini, ada sembilan pemain Jepang yang akan berlaga. Mereka di antaranya Takehiro Tomiyasu dari Arsenal, Ayase Ueda dari Feyenoord, Takefu Sakubo dari Real Sociedad, Daichi Kamada dari Lazio serta lima pemain Jepang dari Celtic. Hasil pengundian cukup menarik setelah Feyenoord, Lazio dan Celtic akan saling berjibaku di grup B bersama dengan finisher ketiga La Liga, Atletico Madrid. Total ada tujuh pemain Jepang yang akan saling bentrok di grup ini. Sementara itu, Arsenal ditempatkan di grup B bersama juara bertahan Liga Eropa. Sevilla, runner-up RE Divisi, PSV Inhofen dan runner-up Liga One, Arsilens. Real Sociedad akan berada di grup D bersama juara Liga Portugal, Benfica, runner-up Liga Champions Eropa musim lalu, Inter Milan dan juara Liga Austria, Red Bull Salzburg. Di grup A, Raksasa Liga Primer Inggris, Manchester United akan saling bentrok dengan juara Bundesliga, Bayern Munich, juara Liga Super Denmark, FC Copenhagen dan juara Liga Super Turki, Galatasaray. Di grup C, juara Serie A, Napoli akan berhadapan dengan runner-up La Liga, Real Madrid, finisher ketiga Liga Portugal, SC Braga dan finisher keempat Bundesliga, Union Berlin. Skenario grup neraka terjadi di grup F, di mana juara Liga One, Paris Saint-Germain, runner-up Bundesliga, Borussia Dortmund dan juara Liga Champions Eropa tujuh kali. A9 akan saling baku hantam bersama dengan finisher keempat Liga Primer Inggris, Newcastle United. Di grup G, juara bertahan Liga Champions Eropa, Manchester City akan menghadapi finisher ketiga Bundesliga, RB Leipzig, juara Liga Super Swiss, Young Boys dan juara Liga Super Serbia, Red Star Belgrad. Di grup H, juara La Liga, Barcelona akan menghadapi runner-up Liga Portugal, Porto, juara Liga Primer Ukraina, Saktar Donetsk dan juara Liga Pro Belgia, Royal Antwerp.